Unsur penyusun bumi ada di air laut, tidak hanya Mg, Ca, K, dan P yang penting untuk pertumbuhan tanaman, tetapi juga berbagai mineral lainnya seperti I, Mn, Mo, Co, Se, dan G, E, sekitar 100 juta mikroorganisme laut hidup dalam 1 mili air laut, itu membuatnya menjadi bahan yang sangat baik untuk dicampur dengan larutan mikroorganisme asli jadam atau GMS yang dibiarkan dari mikroorganisme yang dikumpulkan dari jamur daun. Jika Anda mencampur 2 jenis air bersama-sama, maka pada dasarnya Anda memiliki semua keragaman yang ditawarkan bumi, dari darat dan dari laut. Bisa jadi mengapa jika Anda melakukan aplikasi daun GMS dan air laut, Anda tidak memiliki lagi embun tepung? Mari kita manfaatkan air laut dengan baik untuk melawan pencucian nutrisi dari tanah kita. Perhatikan bahwa karena air laut mengandung sekitar 3% garam dan cairan tubuh, tumbuhan sekitar 1%, Anda harus mencampur air laut dengan 30-100 kali lebih banyak air biasa. Jadam merekomendasikan penggunaan 20 liter atau 600 gram garam laut untuk 0,1 hektare. Campurkan air laut dengan GMS dan lanjutkan pemakaian 3-4 kali sebulan. Menggunakan air laut tidak hanya menambah mineral yang terlepas dari tanah, tetapi juga meningkatkan rasa manis. Meningkatkan warna, masa penyimpanan, dan nilai produk. Jika dilihat dari komposisi air lautnya, banyak mengandung S, M, G, C, A, K, B, P, I, yang semuanya penting untuk pertumbuhan tanaman. Bahkan memiliki SE dan GE yang dikenal sangat bermanfaat. Oleh karena itu, Jadam sangat menganjurkan penggunaan air laut sebagai suplemen mineral bagi tanaman. Bahkan Institut Ilmu Pertanian Nasional Korea telah mengkonfirmasi manfaat air laut atau garam. Para perdagang alat-alat pertanianlah yang secara tegas menentang penggunaan air laut atau garam. Manfaat air laut telah terpulgi sepanjang sejarah. Bidang, sawah, dan kebun di tepi laut dihujani dengan elemen air laut selama ratusan dan ribuan tahun. Mereka menghasilkan makanan berkualitas lebih baik daripada pertanian pedalaman. Bukti apa yang lebih jelas? Namun, berhati-hatilah untuk tidak menggunakan air laut yang dicampur dengan air kurang dari 30 kali lipat karena salinitasinya akan terlalu kuat yang dapat merusak beberapa tanaman-tanaman. Jangan menaburkan garam langsung ke tanah atau menyemprotkan air laut murni. Ingatlah bahwa baik dan buruk adalah satu. Jika kebaikan itu berlebihan, itu akan berubah menjadi buruk. Jika Anda tidak dapat memperoleh air laut, maka garam laut dapat digunakan. 20 liter air laut sama dengan sekitar 500 gram. Hitung rasio pengenceran Anda berdasarkan konversi ini. Salinitas air laut berbeda menurut daerah. Biasanya antara 3,1 sampai 3,8 persen. Secara umum diterima sebagai air laut jika konsentrasi garam di atas 1,7 persen. Ada bahan lain yang digunakan jadam untuk memasuk mineral ke tanah. Gunakan pailit bubuk ini sebagai suplemen mineral. Batuan mengandung hampir semua unsur hara anorganik yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Gunakan bersama dengan air laut dan Anda akan terkejut. Pailit dijual dalam bentuk bubuk dan tidak mahal. Tambahkan 60 kg bubuk pailit ke dalam 500 liter air. Aduk dan biarkan mengendap. Ambil air bagian atas untuk digunakan. Isi ulang air saat Anda membutuhkannya. Gunakan seperti itu selama 1 tahun. Jadam menyebut air ini larutan pailit. Di tanah dengan perlindia mineral serius. Taburkan langsung gubuk pailit ke tanah sekitar 1 kg per 3,3 meter persegi. Fauna dan flora yang pernah hidup semuanya mati dan tubuhnya tertumpuk. Ketika tekanan diterapkan, mereka menjadi sedimen batu. Tekanan dan suhu yang lebih tinggi mengubahnya menjadi batuan metafor. Kemudian menjadi granit. Batuan yang terkuat dari akumulasi bahan organik mengandung bahan yang paling dekat dengan kebutuhan mineral tanaman. Jika pailit tidak tersedia, gunakan bubuk batu lainnya. Tanah humus juga bermanfaat. Ini membantu untuk membedakan tanah jamur daun, tanah humus, dan asam humat. Tanah leafmol adalah tanah yang mudah kita lihat di bawah tumpukan daun di pekunungan. Ketika jamur daun terkena aktivitas mikroba selama puluhan ribu tahun, ia berubah menjadi tanah humus. Karena aktivitas mikroorganisme hampir selesai, tanah humus tidak akan menghasilkan panas di dalam tanah. Jika tanah humus semakin hancur, ia berubah menjadi berbagai asam humat. Jauh lebih mahal daripada tanah humus. Harga tanah humus tidak jauh berbeda dengan kotoran tenak. Sehingga, jadam merekomendasikan penggunaan tanah humus. Tanah humus adalah bubuk organik murni yang optimal dengan mineral dan nutrisi organik yang melimpah. Di Korea, itu ditambang dari rawa kuno. Untuk digunakan untuk buah-buahan dan sayur. Akan lebih efektif jika beberapa nitrogen ditambahkan. Untuk meningkatkan kualitas tanah dan mencegah pencucian mineral, gunakan CMS, air laut, dan larutan pelit setiap kali Anda menyiram. Tanaman Anda akan menunjukkan peningkatan yang terlihat dalam pertumbuhan dan penyelesaian akarnya. Tak perlu dikatakan bahwa rasa, aroma, dan nilai pasar buah-buahan akan melambung. Berhati-hatilah karena ini adalah metode yang sangat kuat. Sehingga, tiba-tiba dapat memecah nutrisi yang tidak larut dalam tanah. Meningkatkan pertumbuhan tanaman. Dan menghasilkan kecambah air. Ini juga dapat menunda buah dari pematangan. Jadi, jadam merekomendasikan metode ini untuk digunakan mulai dari sebelum masa tanam atau masa pertumbuhan. Saya tidak bisa cukup menekan ini. Teknologi terpenting jadam. Terapkan solusi mikroorganisme asli, CMS jadam, air laut, dan solusi pelit setiap kali Anda menyiram. Gunakan air laut atau garam dan larutan pelit setiap kali menggunakan larutan mikroorganisme jadam. Pekerjaan pundasi tanah adalah yang paling penting dari semua tugas pertanian. Gunakan CMS, air laut, larutan pelit, dan pupuk cair jadam rumput liar untuk mengoptimalkan kondisi tanah sebelum tanam atau turun. Ini adalah kunci untuk penyelesaian akar yang kuat dan dengan demikian kualitas tinggi dan hasil tinggi. Allah, 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 Allah Terima kasih.